Have you ever failed? Are you listening? Bus reposol Honda, Alberto Puig meminta maaf atas insiden Marquez menabrak Valentino Rossi Pada motor GP Argentina di sirkuit Termas de Rio Hundo Marquez menabrak Rossi saat berusaha menyalip di tikungan 13-4 lap jelang balapan selesai Puig meminta maaf atas insiden tersebut namun menegaskan insiden tersebut adalah murni bukan kesengajaan Bila kalian kembali melihat tayangan di TV, maka terlihat ada air di jalur tersebut Jadi pada momen itu band depan terkunci sehingga Marquez harus melakukan pengereman dan tergelincir Marquez punya ruang saat itu untuk membalap Tak benar bila Marquez masuk ke jalur tempat pebalap lain berada Sayangnya Marquez menyentuh Rossi dan kemudian Valentino Rossi terjatuh di rumput Yang kami pahami ini adalah kecelakaan dalam balapan dan kami tentu sangat meminta maaf atas hal ini Ujar Puig seperti dikutip dari Crash Puig membantah asumsi bahwa Marquez sengaja menabrak Rossi dan menginginkan Rossi keluar dari litasan Dalam situasi seperti ini, setiap orang punya pandangan masing-masing Pengawas lomba punya pandangan dan juga demikian dengan para pebalap Tentu saja kami percaya pada pebalap kami, percaya pada apa yang ia katakan Ucap Puig Puig sempat mengantar Marquez ke garasi Yamaha Seusai lomba untuk meminta maaf namun kedatangan Marquez ditolak Puig mengaku memahami situasi tersebut Marquez datang ke pit dan kalimat pertama yang dia ucapkan adalah Ia ingin meminta maaf dan menjelaskan situasi yang ada Saya rasa hal itu sudah menggabarkan karakter yang dimilikinya Pergi ke sana adalah keputusan Marquez namun kemudian mereka tak senang dengan kedatangan kami Saya bisa memahami hal itu Karena ketika hal tersebut terjadi pada pebalap tim lain Maka mereka juga tak akan gembira Kata Puig Marquez yang masuk finish di posisi kelima akhirnya tak mendapatkan poin Karena penalti 30 detik membuat catatan waktunya ada di nomor urutan ke-18